Baik Ustadz, ada yang sedikit saya menganjal di saat saya ada ikut kajian. Jadi mereka mengatakan bahwa, ini singkatnya saja, mereka katakan siksa kubur itu masih dipertanyakan, kenapa kalau kita disiksa di kubur, kenapa disiksa lagi di neraka? Apakah benar itu siksa kubur ada? Saya yang masih awam itu jadi pertanyaan bagi saya, boleh di, saya minta penjelasan kepada Ustadz. Baik, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang Ibu sampaikan. Ini terkait dengan simpul yang kedua di persoalan akhidah, yaitu permasalahan tentang simpul ma'rifatul mala'ika wa mayata'al lakubiha. Pemahaman tentang mala'ika, tugas-tugasnya, dan segala yang terkait dengannya. Bagi kita yang telah belajar, dan saya sarankan juga Ibu kemudian melihat kembali pembahasan mala'ikat, khususnya yang kita bahas tentang mala'ikat mungkar dan nakir. Implementasi dari keimanan kita meyakini berdasarkan keterangan Al-Quran, Apakah mereka kemudian, kalau lah mengetahui apa yang terjadi setelah dibangkitkan dalam kubur, kemudian juga terkait dengan alam barzah, dan keterangan hadis-hadis Nabi SAW, yang terkait dengan keyakinan tentang peristiwa-peristiwa di alam kubur. Bagi kita, insan beriman, itu mutlak harus mengimani. Yakin tanpa ragu. Dengan yakin tanpa ragu itu, hikmah akan datang menuntun kita untuk memahami. Jadi, saya ingin menggambarkan pertama, dasar keyakinan dulu. Insan beriman itu bedanya dengan yang imannya lemah, atau tidak beriman sama sekali, atau belum beriman, dia memulai dengan imannya untuk meyakini dulu. Apa yang diterangkan di Al-Quran, dalam hadis, jelas disebutkan, kita yakini. Baik. Kemudian yang kedua, persoalannya sebetulnya di mana? Karena pertanyaannya rapuh. Itu salah bertanya sebetulnya. Salah bertanya. Alam kubur punya aturannya sendiri. Akhirat punya aturannya sendiri. Seperti dunia pun punya aturannya sendiri. Saya mau tanyakan begini. Ada nggak hidup saat di dunia itu hidup yang tersiksa? Ada. Ada hidup yang tersiksa. Ada orang yang gelisah, terus tersiksa. Ada orang insomnia, nggak bisa tidur, tersiksa. Terus, ada yang tidurnya juga mimpi buruk, terus tersiksa. Ada yang tidur, nggak bangun-bangun, tersiksa juga. Padahal belum meninggal juga. Bahkan yang merasakan hidupnya pun yang mendampingi, merasa tersiksa juga. Jadi, perasaan itu kan yang hadir dalam jiwa, dan terasakan dalam secara fisikal. Artinya apa? Dunia punya hukumnya. Kenapa dia bisa tersiksa keadaannya begitu? Sebabnya apa? Yang gelisah itu sebabnya. Karena nggak dapat solusi. Karena hatinya kurang lapang. Karena hati kurang lapang, maka setiap ada persoalan, jadi susah tersiksa dengan persoalan itu. Kan ada sebab, kan? Baik, kenapa dia bisa sakit sampai koma demikian? Ada sebabnya. Misalnya makan makanan yang tidak tepat, minum minuman yang salah, ada sebab. Karena itulah kita belajar di dunia ini, supaya tidak terlibat pada hal-hal yang menyebabkan kita tersiksa. Ya, makan makanan, jangan sampai makan makanan yang tidak menyehatkan. Makan makanan yang haram. Ya, terlibat pada perbuatan-perbuatan buruk, sehingga membuat kita tersiksa dengan gelisah. Ya, orang yang korupsi itu akan tersiksa hidupnya. Karena terfikir terus, takut ketahuan. Ya, takut ditangkap. Ya, orang yang berzina, selingkuh, itu pasti tersiksa. Kenapa? Jadi beban dalam hidupnya. Takut diketahui, pergi sembunyi-sembunyi. Sekarang tidak bebas lagi beraktifitas. Itu kan tersiksa. Karena itu dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang korupsi, dilarang kemudian berkata-kata kotor, supaya tidak tersiksa. Ada orang bicaranya tidak tepat. Misalnya bicara yang buruk tentang suku A, suku B, berkata yang tidak baik misalnya, akan tersiksa. Ketika orang-orang banyak protes, orang-orang banyak mencela, dia merasa tidak tenang. Karena itu, belajar untuk berkata-kata yang baik. Jangan mencela, jangan bikin hoax, dan sebagainya. Itu hukum. Itu dunia. Artinya ada sebab akibat. Hukum dunia punya hukumnya. Alam kubur pun punya hukumnya sendiri. Kalau Anda di dunianya mengerjakan ini, di alam kuburnya akan begini. Kalau Anda mengerjakan dunia baik, alam kuburnya akan baik. Kalau Anda di alam dunianya tidak baik, alam kuburnya pun tidak baik juga. Itu ada hukum. Jadi apa yang dibawa ke alam kubur, itu yang kita kerjakan saat di dunia. Kalau bekarnya soleh, nikmat alam kuburnya. Itu konsekuensinya. Kalau bekarnya salah, tidak nikmat alam kuburnya. Di alam kubur itu ketika masuk, itu bergantung bekal dunia kita. Alamnya sudah berbeda. Jelas ya? Sebab akibatnya tidak sama. Sebab akibat yang dibawa ke alam kubur itu amal kita. Karena itu semua yang melekat pada dunia, itu sudah tinggal. Telah meninggal dunia. Meninggalkan semua dunia. Yang dibawa itu cuma amal saja. Karena amal itu yang dibawa untuk memasuki ruang di kubur dengan hukum yang berbeda dengan saat di dunia. Kita nggak bisa bawa jabatan dunia ke alam kubur. Manrobuka, saya presiden. Nggak usah banyak tanya. Nggak bisa. Anda presiden dunia, bukan presiden alam kubur. Manrobuka, saya kiai. Anda kiai dunia, bukan kiai alam kubur. Manrobuka, saya adalah crazy rich riau. Orang terkaya di riau. Nggak bisa. Anda dunia. Sekarang sudah alam kubur. Kalau sudah alam kubur, semua sama. Semua sama. Tinggal amal yang menentukan. Itu hukumnya. Nah, amal itu cuma dua sifatnya. Soleh atau salah. Soleh sebabnya menjadikan, mendapatkan akibat. Salah sebabnya menjadikan akibat. Apa akibatnya? Bagi kita umat Islam, orang-orang yang soleh mendapatkan kehormatan sejak di alam kuburnya. Diminta untuk istirahat. Silahkan istirahat dulu. Nikmati dulu sementara sambil nunggu hisap nanti. Ini. Ini hukum alam kubur. Diberikan kenehmatan sementara di alam kubur sambil nunggu. Sama kayak kita masuk wedding room. Ibu mau terbang dari riau, mau umrah haji. Kan ke bandara dulu tuh wedding roomnya. Di wedding room itu apa yang dikerjakan? Kalau ibu kelasnya kelas bagus, bekalnya bagus, ongkosnya banyak, ONA plus, ibu kan masuk apa? VVIP kan? Bisa makannya enak, minumnya enak, dilayani macem-macem. Tapi kalau yang jadi masalah, kalau misalnya bekalnya nggak benar tuh. Ternyata dia memalsukan misalnya. Memalsukan visa. Ya alih-alih dia dapat wedding room, dia wedding roomnya kan diintrogasi petugas di situ. Jangankan dapat makanan, yang dia dapatkan cacian, macam-macam, mungkin hukuman, ancaman anda dihukum. Di penjaranya kan bukan di situ. Tapi dia ada di ruang senyap, diintrogasi dan sebagainya, merasa nggak enak. Nggak enak, gelisah, dicurigai dan sebagainya. Belum dihukumnya. Dihukumnya kan bukan saat di wedding room, nanti setelah keluar dari situ. Tapi dia mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Sekarang orang sebelum masuk ke akhirat, masuk wedding room. Bekal yang dibawa apa? Kalau dia saleh, dapat kesempatan baik. Banyak ayat turun nanti. Yang paling viralkan di Quran surah ketiga Al-Imran. Ayat 169-171 itu. Ya mereka merasakan kegembiraan, nikmat, enak, difasilitasi. Bahkan malaikat dalam hadis mengatakan nyuruh istirahat. Istirahat aja dulu, tunggu hisab. Ini fasilitas sambil nunggu hisab. Bahasa kita ya begitu. Hadisnya sahih. Sudah saya sampaikan dalam kajian yang detil. Yang nggak ada bekal, eh bagaimana diberikan fasilitas? Bekal yang nggak ada. Dikonfirmasi dulu. Manrob buka, susah. Kita yang ngaji ya bisa jawab. Manrob buka, udah hatam, tauhid, 62 video. Kalau sanggup. Tapi kalau kita sudah biasa kan manrob buka Allah. Kenal nggak dengan yang ini? Muhammad Rasulullah istirahat. Tapi kalau nggak punya bekal, nggak punya macam-macam dan sebagainya, konsekuensi didapatkan. Apa itu? Gimana bisa diberikan bekal? Masuk ke situ, nggak ada bekalnya, nggak ada apanya, nggak ada macam-macam. Sudah. Nggak dapat fasilitas. Yang didapatkan apa? Keadaan aja sudah gelap keadaannya. Kemudian keadaan yang sulit, berat. Kemudian dapat konsekuensi. Karena sebab hukum alam kubur. Nggak bisa ditanya, dipukul pakai palu. Itu hukum. Itu nggak bisa kita bawa ke dalam hukum dunia. Hukumnya alam kubur kok. Kita dari sini, saya ini di Indonesia, ibu di Indonesia. Kita ke Amerikan pakai hukum Amerika di sananya. Nggak bisa pakai hukum Indonesia. Orang ke Singapur pakai hukum Singapur. Begitu masuk mobil, nggak mau buang sampah. Begitu buang sampah, dendak. Bisa masuk penjara. Yang dipakai hukum Singapur. Ke toilet Singapur dengan toilet lebak bulus di Jakarta atau toilet kampung rambutan. Itu beda hukumnya. Nggak bisa kita hukum kampung rambutan dibawa ke Singapur. Beda hukumnya. Kita pengen masuk ke alam kubur dan pasti masuk. Nggak bisa bawa hukum dunia ke situ. Hukumnya sudah jelas. Bagi kita orang beriman, dikonfirmasi dengan pertanyaan. Mana orang buka? Bisa jawab? Nikmat nggak bisa jawab. Bermasalah. Faiyud rabob bimit rakotin minhadid. Maka dipukul. Kemudian dikeningnya. Dengan palu dari besi. Dikonfirmasi. Kamu ini kasih kehidupan sekian puluh tahun. Kenal Nabi Muhammad aja. Enggak. La ilah illallah nggak bisa. Anak lima tahun belum balik bisa la ilah illallah. Kamu lima puluh tahun untuk mengucapkan itu nggak sanggup. Kurang berapa lama lagi. Dan sebagainya. Itu hukum. Jadi pendekatan alam kubur beda dengan kita. Akhirat beda lagi. Nanti kalau ada yang bertanya. Tapi kan itu cuma ditidurkan aja. Ibu bisa balik jawab. Ya orang tidur itu di dunia saja. Kalau dia tidur. Mimpi. Mimpinya baik. Enak tidur. Tapi kalau mimpinya ketemu kuntilanak. Ya. Coba lihat. Dan dia nggak bangun-bangun. Ibu bisa bayangkan. Orang mimpi buruk aja. Ketemu kuntilanak. Dia bangun kan. Astagfirullah. Nah ini dia mimpi ketemu kuntilanak. Apalagi kuntilanak botak. Dia ketemu di situ. Terus dia bangun-bangun misalnya. Ya klik-klik-klik-klik-klik. Dia nggak bangun-bangun tuh. Terus nggak bisa bangun. Teriak ini itu dan sebagainya. Sekarang dia dalam kubur nggak bisa bangun. Dan tersiksa dengan itu semua. Bisa kebayang nggak? Nah jadi semua jelas sebetulnya. Jadi kalau kita beriman dulu. Allah akan bimbing pakai hikmah. Pertama pertanyaannya salah. Karena menyamakan hukum akhirat dengan alam kubur. Itu sudah keliru sendiri. Ya hukum kubur pun dengan dunia sudah beda. Jadi kubur punya hukumnya. Dunia punya hukumnya. Akhirat punya hukumnya. Ketika masuk ke akhirat. Ya. Sudah selesai alam kubur. Masuk akhirat. Nah hukumnya sudah beda lagi. Ada hisap. Alam kubur nggak ada hisap. Ada sirat. Alam kubur nggak ada sirat. Ada konfirmasi dari kitab amalan. Ada konfirmasi akhir kehidupan. Terasurga dengan neraka. Jadi jangan disamakan setiap alam. Karena setiap alam punya ketentuannya. Dan setiap tempat kita pun di dunia punya ketentuannya. Ya. Saya sekarang ada di luar kota misalnya kan. Ya kemudian saya tempat tinggal di Bekasi. Lahir di Banten. Banten dengan Bekasi aja punya hukum yang berbeda. Punya kekhasan yang tidak sama. Saya ke Rio sudah mungkin bisa berbeda. Adatnya mungkin sudah nggak sama. Cara bertuturnya sudah berbeda. Saya harus mempelajari tipikalnya. Mungkin apa yang dianggap baik di Banten atau di Jawa Barat. Belum tentu dianggap baik di Rio. Jadi saya harus menyesuaikan. Itu baru dunia. Sekarang kita berbicara melampaui dunia. Nah maka bagaimana cara mengetahuinya? Belajar. Dan dengan belajar itu akan muncul kebijaksanaan. Karena itu logika kita akan dipandu. Jadi kita tidak berlogika yang keliru. Pertanyaan itu kalau tidak didasarnya dengan ilmu yang benar. Seakan-akan logikanya benar. Iya ya sudah disiksa kok disiksa lagi. Berarti Allah nggak adil. Itu kalau nggak paham. Tapi kalau kita mengerti. Ini kan hukumnya beda. Tepatnya beda. Konsekuensinya beda. Itu kita akan mengerti. Apalagi kalau kita membaca ayatnya, hadithnya, ilmunya. Maka semua akan utuh tersampaikan kepada kita semua. Secara singkat dijawabnya yang pertama. Ya alamnya berbeda. Karena setiap alam punya sebab akibatnya. Dan punya hukumnya tersendiri. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah tugas kita sebetulnya menyiapkan bekal-bekal terbaik. Sehingga kalau bekalnya baik, nggak ada pertanyaan-pertanyaan demikian itu. Yang ada hanya menjalani kehidupan saja. Apa faedahnya kita mengonfirmasikan pertanyaan seperti tadi? Bagi insan beriman nggak ada. Hanya jadi dialektika saja. Terus kalau udah dapat jawabannya pun nggak ada faedahnya kan? Ya hanya tahu begitu saja gitu. Jadi insan beriman itu akan melibatkan kepada sesuatu yang terus meningkatkan imannya. Tapi yang demikian, ini tandanya berarti ada hal-hal yang harus kita bantukkan. Kita doakan, kita supportkan. Kita nggak harus persalahkan pertanyaan demikian. Tapi kita supportkan dalam kebaikan. Sehingga aura kebaikan menyebar keseluruhannya. Yang dimaksudkan ciri insan beriman di Quran Surah Al-Mu'minun itu, di ayat yang ketiga, Dan ciri insan beriman itu, kalau sudah meningkat imannya, pada hal-hal yang tidak penting itu, cenderung untuk menghindari dan berada pada jalur prioritas yang terbaiknya. Saya kira demikian penjelasan yang bisa disampaikan. Semoga bisa dipahami, bermanfaat, dan barangkali disampaikan kepada kawan ibu, sesuai dengan paparan yang ibu bisa sampaikan. Dan kita turut mendoakan, semoga semua siapapun hamba Allah mendapatkan hidayah kebaikan, sehingga mendapatkan karunia pancaran kemuliaan yang serupa. Demikian ibu, terima kasih. Semoga dirahmati Allah SWT, dan semoga rahmat Allah pun dibentangkan, diluaskan kepada kita semuanya.